Halo teman teman kembali lagi di bjrm channel video kali ini kita beda dengan video-video sebelumnya yang video sebelumnya kita sering membahas kenalpot atau mungkin seputar otomotif video-video balap kali ini kita akan membahas video sepeda nah kali ini saya bersama Mas Faik Halo rencana kita mau merombak Urbano 4 yang tadinya masih untuk komstir itu masih model lama merubah udah jadi oversize kalau teman-teman masih belum paham oversize itu oversize yang komstir model oversize itu kayak punya evenon terus Ecosmo gitu untuk yang model-model baru udah oversize semua ini karena Urbano 4 punya saya itu udah dari zaman saya sekolah SMP dulu tahun 2006 jadi udah lama banget udah lama di gudang dan ini musim lagi musim sepeda saya upgrade kemarin dari internal gear untuk Urbano 4 itu bawaan jadi poligonya itu internal gear 3 speed udah kemarin saya rombak jadi 10 speed pakai Tiagra nah tapi kendalanya untuk frame-frame yang lama itu bagian depan komstirnya itu sering gojelek sering sering itu pokoknya enggak enggak rigit kurang rigit itu karena kendalanya masih ada sambungan jadi dari porek terus nyambung baru ke tiang handlepost jadi itu kurang praktis jadi sering-sering inilah dan belum lahir juga belum pakai bearing kalau yang sekarang sekarang kan udah pakai bearing itu yang oversize nah kalau punya saya ini kemarin udah jadi udah pernah udah buat sepedaan cukup lama tapi kendalanya masih itu terus akhirnya kebetulan kemarin framenya agak retak jadi sekalian aja kemarin saya minta tolong minta tolong bikin komstir sama Mas Yopi minta bahan yang bagus Yopi di Cakra teman-teman kalau mau bubut atau rubah sudut itu akhirnya tuh di Mas Yopi Cakra di Instagramnya ada at Yopi Cakra Sabtu kemarin sudah jadi nah hari ini hari Rabu saya balik lagi ke Jogja ini saya dari kebumen sama Mas Faik untuk ke Senglasnya di tempatnya Mas Antonius Petruk di AP-87 frame nah disitu yang ada last udah ada last aluminium nya dan untuk kepresisiannya sudah teruji karena teman-teman dibalap di dragbag terutamanya pakai punya Mas Antonius Petruk nah untuk teman-teman yang punya urbano 4 atau punya frame-frame yang lama dan punya kenangan tersendiri di sepeda itu yang pingin rubah jadi oversize tonton terus videonya karena ini solusi-solusi paling tepat untuk mengatasi di gojilak 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 ganti 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 foregnya ganti foregnya pakai oversize pasti udah selesai beres sepeda jadi rigid oh iya untuk foreg saya Terima kasih Ini mau tak pasang hari ini Dan Untuk teman-teman Simak terus videonya Semoga video ini bisa membantu Teman-teman yang mengatasi Gojilat-gojilat pada sepeda Lipat Versi lama Tonton terus Sampai Jangan di skip kalau ada iklannya Oke Ayo kita lanjut Perjalanan Sekarang masih sampai di jalur selatan Perjalanan saya sekitar 2 jam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita sudah sampai workshopnya mas Antonius Petruk Nah kebetulan frame komstir depan sudah dipotong Ini sedang diukur agar Memastikan agar presisi Jadi untuk awal dan akhir Sama posisi setangnya Ini memang saya bikin agak lebih tinggi dari yang sebelumnya Tapi untuk posisi setang Sama Ketinggiannya Hanya Frame-nya saja yang biar kelihatan agak tegak bagian depan Nah bagaimana prosesnya Mari kita ikuti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begini hasilnya setelah pengelasan penggantian komstir dari yang biasa menjadi oversize Ini saya menggunakan fogtron Ini seperti ini Hasil pengelasannya seperti ini Tidak jauh beda dengan yang bawaannya poligon urbano Tinggal dihabisin saja Sudah mantap Ini pakai aluminium T7 kalau tidak salah Jadi kuat Sudah jaminan kuat Terima kasih telah menonton Ini pakai fogtron Dan sekarang Gejala Tidak rigit atau Gojelak di handle pos sudah tidak terasa lagi Jadi ini sudah nyaman buat quest Di depan seperti ini Di depan seperti ini Cuma kemarin saya lupa nih Ngasih dudukan untuk tas disini lupa Sudah dibelikan cuma Lubangnya tidak terpasang Ini mulus Pakai LED Pro Kalau tidak pakai LED Pro Ini teman-teman Kalau yang mau bikin ini Ukurannya 10 cm 10,5 kalau tidak salah ini 10,5 Jadi kalau mau teman-teman lebih pendek Ini pakai 10 cm yang saya cukup Seperti ini Mantap kok yang tidak kalah dengan itu Nah begitu teman-teman Terima kasih telah menonton video Proses Ganti komstir Frame Urbano Di PJM Channel Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh